Pemirsa kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya kembali melakukan aksi dengan menembak seorang warga sipil hingga tewas. Tak hanya itu, KKB juga membakar gedung SD Negeri Impres Pogapa, Distrik Homeo, Kebupaten Intan Jaya pada Rabu pagi. Usai melakukan penembakan terhadap seorang warga sipil bernama Alexander Parapak, KKB melanjutkan aksinya dengan membakar bangunan sekolah dasar Pogapa, Distrik Homeo, Kebupaten Intan Jaya. Kasat Gas Hubas Ops Dabai Kartens AKBP Bayu Susedo menjelaskan, aksi pembakaran tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata wilayah Homeo Kenny Tipagau dari Kodam 8 Kemabu Pimpinan Undius Kogoya dan Aibon Kogoya. Dalam aksi tersebut juga terdengar bunyi letusan senjata api laras panjang dari kelompok KKB tersebut. Ia menambahkan lokasi pembakaran bangunan SD Negeri Impres Pogapa tidak jauh dari Polsek Homeo, hanya berjarak kurang lebih 50 meter. Sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Timur, telah terjadi pembakaran sebuah SD di Distrik Homeo. SD tersebut yaitu SD Negeri Impres Pogapa. Diduga pelakunya merupakan kelompok KKB Pimpinan dari Undius Kogoya. Sampai dengan saat ini, kami dari Satgas Operasi Dabai Kartens 2024 telah mensiagakan pasukan BRIMOB untuk melakukan upaya-upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok KKB Pimpinan Undius Kogoya tersebut. Perlu diinformasikan bahwa lokasi SD Impres Pogapa yang dibakar oleh KKB ini berada kurang lebih 50 meter. Hingga saat ini aparat KKB dan tegak melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata. Rekopaten Intan Jaya, Rifando Nai, Jurnalis NTV melaporkan.